hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan teknisi PC bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi WP pada laptop Windows 10 ataupun Windows 11 kenapa WP nya ya mas error teman-teman error gimana Mas errornya seperti ini ya contohnya misalkan WP nya enggak bisa mendeteksi sinyal teman-teman Oke kita buka penampakannya seperti ini ya ketika diklik di sini ada keterangan no WP network phone enggak ada enggak ada WP ya tuh enggak ada padahal sudah sudah pasang WP gitu di rumah cuma ini enggak kedeteksi ya Nah untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama silahkan disini di kotak pencarian ini silahkan teman-teman ketik sistem-sistem konfiguration ah sistem configuration ya buka lalu di sini teman-teman silahkan pilih normal startup lalu klik ok jika minta restart silahkan restart ya kalau misalkan enggak minta jangan dulu di restart selanjutnya disini teman-teman di kotak pencarian silahkan teman-teman ketik lagi Hai kontrol panel buka kontrol panel nah disini silahkan pilih network and internet nah disini pilih internet option selanjutnya teman-teman klik pada the expense ya lalu pilih reset ya silahkan delete settingan pada browser kita Hai selanjutnya apa selanjutnya close kontrol panelnya lalu teman-teman di sini di kotak pencarian silahkan ketik lagi Hai ketik device manager ya Hai dpc-manager ya dpc-manager buka ya dpc-manager nya Hai disinilah settingan settingan driver pada laptop kita berhubung masalahnya wipi ini berarti wipi sangkut pautnya dengan internet Nah kita klik tanda panah kecil di network adapter disini teman-teman an install dua ini ya abaikan yang tulisan one yang abaikan yang tulisan one selain tulisan one ya selain tulisan one silahkan di klik kanan ya kalau wanah biarin aja Oke klik kanan laluan install Hai sama yang satunya juga ya klik kanan laluan install selanjutnya teman-teman tinggal diklik icon refresh ini yang ada di atas ya sebanyak 10 kali lah atau lima kali boleh Nah dia fungsinya ini apa agar drivernya enggak beku agar drivernya fungsi lagi ya Oke kita tes Oh Hai mantap udah bisa temen-temen ya tadi mangga ke detek gitu ya sekarang udah bisa mudah ya enggak perlu ketukang service sendiri juga bisa Oke kita coba konekkan dulu ya Apakah bisa connect atau apakah bisa internetan nah ini keterangannya sudah konek ya Oke kita coba internetan browsing Hai kalau misalkan enggak bisa kita banting laptopnya ya jangan ya rusak nanti laptopnya jangan dibanti Hai nah untuk teman-teman yang mengalami problem yang sama boleh silahkan praktekan sendiri jangan takut salah jangan takut mencoba jika ragu boleh bertanya lagi jika belum berhasil silakan komen di kolom komentar Mas belum berhasil minta solusi lain kayak gitu ya atau misalkan ada kendala jelas teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja ya Terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya ya atau kalau misalkan ah saya emang kemau subscribe enggak papa enggak papa enggak subscribe juga sudah mampir bun saya emang sudah berterima kasih Oke teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada Oke kita cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh